Pemirsa Kementerian Perhubungan masih terus melakukan proses investigasi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan. Seorang taruna di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta Utara, korban yang merupakan taruna tingkat pertama, tewas akibat penganiayaan tersebut. Situasi terkini di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Cilincing, Jakarta Utara masih dijaga ketat oleh pihak keamanan internal. Pasca tewasnya seorang taruna Putu Satria Ananta akibat diduga, dianiaya seniornya. Sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak STIP Cilincing terkait dengan insiden tersebut, mengingat proses investigasi internal masih dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan. Meski begitu, pihak Polres Jakarta Utara telah merilis hasil temuan sementara mengenai peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan CCTV dan keterangan sejumlah saksi, para pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap korban di dalam toilet kampus dengan memukul bagian ulu hati korban hingga tewas. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memastikan akan mengawal kasus tewasnya taruna tingkat pertama, serta meminta manajemen STIP untuk kooperatif terhadap pihak kepolisian. Untuk para terduga pelaku, BPS, DMP juga akan mencopot status taruna agar tidak mengganggu proses hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.